Terima kasih masih menyaksikan Borgol bersama saya Bang Jack Pantauan terakhir nih lagi-lagi jalan Terkait dengan keluhan masyarakat terhadap jalan yang rusak Tepatnya Desa Tunas Baru nih Mendapat tanggapan oleh Dinas WPR Moro Jambi Dijelaskan oleh Kabupaten Bina Marga Dinas WPR Moro Jambi Bahwa saat ini untuk melakukan perbaikan Pihaknya masih menunggu SK perpindahan status jalan peralihan tersebut Yang diubah 5 tahun sekali dari 2018 hingga nanti di 2023 nih Namun tentunya sementara akan dilakukan BSL Nah mudah-mudahan terrealisasi Ini dia pantauan Bang Jack Warga Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Moro Jambi Terus mengeluhkan kondisi jalan di desa mereka Yang hampir 7 tahun belakangan ini dalam kondisi yang memprihatinkan Hal ini dikarenakan Jalan Desa Tunas Baru ini Selain jalur menuju wisata Candi Muaro Jambi Juga sebagai jalur jalan yang membawa hasil kebun masyarakat Sehingga ini juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat sekitar Selain itu kondisi jalan yang rusak juga dikhawatirkan Akan menyebabkan tingginya angka kecelakaan Bagi para pengguna jalan terutama saat malam hari Terkait hal ini disampaikan oleh Amar Selaku Kabit Binamarga Dinas PUPR Muaro Jambi Bahwasannya memang untuk jalur jalan di Desa Tunas Baru ini Belum pernah ada perbaikan jalan Hal ini dikarenakan kondisi saat itu Memang masih dalam status jalan provinsi Namun seiring waktu jalan Tunas Baru diperalikan lagi menjadi jalan kabupaten Dengan kondisi jalan yang rusak para ini Ia mengatakan tentunya dengan anggaran seadanya Pihaknya dibantu dengan program GSL Untuk perbaikan saat ini memang belum ada Dikarenakan status jalan tersebut belum diubah Dan untuk mengubah SK Tentu menunggu 5 tahun sekali yang jatuh pada tahun 2023 mendatang Status jalan pada awalnya adalah jalan provinsi Cuman kita mendapat informasi bahwa jalan tersebut Diturunkan statusnya Tidak menjadi jalan provinsi lagi Di SK Jalan yang kita sampaikan Bahwa ada perubahan SK Jalan itu beri 5 tahun sekali SK Jalan kita pada tahun 2018 Nanti kalau memungkinkan dan datanya kita cukup Maka akan kita usulkan untuk merubah pada tahun 2023 Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!